Tetapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana Quran Surat An-Nisa Ayat 158 Assalamualaikum Wr. Wb Kisah Nabi Isa Versi Islam dan Kristen Sebagai mana Nabi Zakaria dan Yahya Al-Hissalam Nabi Isa Al-Hissalam pun tidak disebutkan dalam Alkitab Yahudi Karena orang Yahudi menganggap Nabi terakhir mereka adalah Malayaki Sekitar abad kelima sebelum Masihi Sementara dalam Alkitab Nasrani Empat Injil Kanonik Injil yang diokui gereja sebagai kitab suci Yaitu Injil Markus, Lukas, Matthius dan Yohanes Sejatinya adalah buku biografi atau kisah kehidupan Nabi Isa versi kalangan Nasrani Di antara perbedaan kisah Nabi Isa dalam Al-Quran dan Alkitab adalah namanya Nama yang digunakan dalam Alkitab bahasa Indonesia adalah Yesus Nama ini berasal dari kata Yunani Lesous atau Enos Dan merupakan Yunanisasi atau Hellenisasi nama Ibrani Yesua Sedangkan Al-Quran menggunakan nama Isa Yang berasal dari bahasa aram dialek gelilea Yaitu Isha Hal ini karena Nabi Isa dibesarkan ibunya Mariam di kota Nazaret Atau asal kata Nasrani di wilayah Galilea utara Palestina Dan bahasa aram adalah bahasa utama penduduk Galilea Dan orang banyak itu menyehut Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea Injil Matius bab 21 ayat 11 Pasca hancurnya kerajaan Yehuda Tahun 587 sebelum Masehi Dan orang-orang Yahudi mengalami pembuangan ke Babylonia Bahasa aram menggantikan bahasa Ibrani Sebagai bahasa sehari-hari di Palestina Setelah Alexander yang agung menguasai wilayah Palestina Pada 332 sebelum Masehi Bahasa Yunani Koina menjadi bahasa resmi wilayah tersebut Kata Koina berarti dialek umum Karena bahasa ini merupakan dialek umum yang digunakan tentara Alexander yang agung Ketika Romawi menaklukkan Yunani Bahasa Yunani Koina tetap menjadi bahasa dominan di bagian timur kekaisaran Romawi Karena bangsa Romawi banyak mengambil dan menggunakan kebudayaan Yunani Bahasa Yunani Koina bahkan menjadi bahasa asli semua kitab perjanjian baru Dalam Alkitab Nasrani Naskah Injil tertua dari abad ke-2 Masehi Berisikan teks yang menggunakan bahasa Yunani Koina Sehingga di masa Nabi Isa awal abad ke-1 Masehi Bahasa utama yang digunakan orang Yahudi di Palestina adalah bahasa Aram dan Yunani Koina Sementara bahasa Ibrani telah menjadi bahasa eksklusif kaum agamawan Yang digunakan untuk ritual keagamaan Yahudi Nabi Isa sendiri pengguna bahasa Aram dialek Galilea Yang berbeda dengan bahasa yang digunakan penduduk Yerusalem Hal ini tercatat dalam peristiwa penyaliban orang yang diserupakan dengan Nabi Isa Sementara itu Petrus duduk di luar halaman Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya dan berkata Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu Injil Matius bab 26 ayat 69 Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata Pasti engkau juga salah seorang dari mereka Itu nyata dari bahasamu Injil Matius bab 26 ayat 73 Oleh karena itu nama yang benar adalah yang digunakan Al-Quran yaitu Isa Karena nama ini berasal dari bahasa yang digunakan Nabi Isa Sedangkan nama Yesus dalam Alkitab Nasrani adalah pelafalan Yunani atau Helenisasi dari nama Ibrani dialek Jerusalem yang berbeda dengan bahasa yang digunakan Nabi Isa Alkitab Nasrani menceritakan Nabi Isa mendapat tantangan dakwah dari dua golongan Yaitu kaum liberal atau saduki dan kaum tradisionalis atau farisi Kata saduki terkait dengan akar kata sadak yang berarti benar atau adil Yang menunjukkan gelar bagi orang yang dianggap memiliki otoritas keadilan di masyarakat Yaitu kaum bangsawan di masa itu Kaum saduki berasal dari kalangan elit bangsawan dan tuan tanah Jumplahnya minoritas Mereka menerima filosofot dan budaya Yunani atau Helenisme Sehingga menjadikan pemikiran mereka liberal Mereka menolak takdir Menolak adanya kebangkitan di akhirat Dan menganggap tidak ada hadiah dan hukuman setelah kematian Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang saduki Yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan Injil Matius bab 22 ayat 23 Sedangkan kata farisi terkait dengan akar kata parisa Atau dipisahkan Yaitu pemisah atau penolakan terhadap unsur atau orang non-Yahudi Termasuk budaya Yunani Kaum farisi menolak pemikiran dan budaya Yunani Mereka berasal dari rakyat kebanyakan jumlahnya mayoritas Sehingga kerap mendaku sebagai pemegang otoritas keagamaan yang sah Karena itu di dalam Injil orang farisi sering dibandingkan dengan ahli Taurat Mereka mengambil sikap tradisionalis yaitu bersandar pada pengajaran lisan atau oral Torah Dimana pendapat ulama Mereka dan adat kebiasaan lebih diutamakan daripada dalil-dalil teks Ritual mereka menjadi dasar peribadatan Yahudi saat ini Kemudian datanglah beberapa orang farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus Injil Matius bab 15 ayat 1 Tetapi jawab Yesus kepada mereka Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat anak moyangmu Injil Matius bab 15 ayat 3 Injil juga menceritakan bahwa kaum farisi sering berbeda antara perkataan dan perbuatan Nabi Isa juga menceritakan bahwa kaum farisi yang suka membangun kuburan orang-orang soleh Ahli-ahli Taurat dan orang-orang farisi telah menduduki kurusi Musa Injil Matius bab 23 ayat 2 Sebab itu diturutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya Injil Matius bab 23 ayat 3 Celakalah kamu Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang farisi Hai kamu orang-orang munafik Sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang soleh Injil Matius bab 23 ayat 29 Tantangan dakwah dari kaum tradisionalis dan kaum liberal adalah pola yang sering berulang dalam sejarah Seperti misalnya Nabi Hud AS yang menghadapi kaum tradisionalis yang menjadikan adat kebiasaan nenek moyang sebagai sumber utama kebenaran Mereka berkata Apakah kedatanganmu Nabi Hud kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disebah oleh nenek moyang kami? Quran Surat Al-Araf ayat 70 Nabi Hud juga menghadapi kaum liberal yang menjadikan akal sebagai sumber utama kebenaran sehingga menolak adanya kebangkitan di akhirat Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia Orang ini Nabi Hud tidak lain hanyalah manusia sepertimu Dia makan apa yang kamu makan dan dia minum apa yang kamu minum Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu? Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi Quran Surat Al-Mu'minun ayat 23, 25 dan 37 Juga Nabi Muhammad SAW yang menghadapi kaum tradisionalis yang membuat syariat baru atau bid'ah bahirah, saibah, wasilah dan haam Berdasarkan kebiasaan nenek moyang Allah SWT tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah dan haam Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul Mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami, mengerjakannya Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa Yang tidak pula mendapatkan petunjuk, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 103-104 Nabi Muhammad SAW juga mendapati kaum yang menolak adanya kebangkitan di akhirat Dan tentu mereka akan mengatakan pula Hidup hanyalah di dunia ini dan kita tidak akan dibangkitkan Quran Surat Al-Anam ayat 29 Perbedaan lainnya, kisah Nabi Isa dalam Al-Quran dan Al-Kitab adalah peristiwa penyaliban Al-Kitab Nasrani menyatakan bahwa yang disalib adalah Nabi Isa Namun Al-Kitab sendiri juga menceritakan bahwa rombongan orang yang hendak menangkap Nabi Isa tidaklah mengenalinya Hal ini selain karena peristiwa tersebut terjadi di malam hari Juga karena Nabi Isa bukan penduduk asli Yerusalem Judas bahkan sampai harus mencium orang yang diserupakan dengan Nabi Isa Untuk menandainya sebagai orang yang harus ditangkap Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia Angel Matius bab 26 ayat 48 Judas sendiri berasal dari Keriot, kota di ujung selatan Palestina Sehingga dia adalah satu-satunya dari 12 murid Nabi Isa yang tidak berasal dari Galilea Judas baru bergabung dengan Nabi Isa selama 3 tahun sebelum peristiwa penyaliban Saat hendak disalip, orang yang diserupakan dengan Isa juga menyerukan ungkapan penderitaan Akibat beratnya rasa sakit yang ia rasakan Kira-kira jam 3, berserulah Yesus kepada suara nyaring Eli, Eli, lama sabaktani Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Injil Matius bab 27 ayat 46 Ungkapan ini menjadi bukti bahwa tidak mungkin Tuhan akan berseru mengeluh kepada Tuhan karena merasa ditinggalkan Ungkapan ini juga tidak keluar dari seorang Nabi yang tahu bahwa Allah tidak akan meninggalkannya Namun ungkapan ini keluar dari manusia yang terkejut Betapa berat penderitaan yang harus dirasakannya ketika dia bersedia menjadi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa Sementara Al-Quran menyatakan bahwa yang disalip adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa Dan karena ucapan mereka Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa Putri Maryam, Rasulullah Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa Tetapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana Quran Surat An-Nisa ayat 157 dan 158 Ibnu Kasir dalam kitab tafsirnya mengutip riwayat dari Ibnu Abbas R.A Bahwa di malam hari saat hendak ditangkap Nabi Isa berkata pada murid-muridnya Siapakah di antara kalian yang mau dijadikan sebagai orang yang serupa denganku Lalu ia akan dibunuh sebagai gantiku Maka kelak dia akan bersamaku dalam satu tingkatan di surga nanti Maka berdirilah seorang pemuda yang paling muda usianya di antara yang ada Lalu Isa berkata kepadanya Duduklah kamu Kemudian ia mengulangi lagi kata-katanya kepada mereka Pemuda itu berdiri lagi mengajukan dirinya Maka Isa berkata Duduklah kamu Lalu ia mengulangi lagi kata-katanya itu Maka pemuda itu juga yang berdiri seraya berkata Aku bersedia Akhirnya Isa berkata Kalau memang demikian kamulah orangnya Maka Allah SWT menjadikannya serupa dengan Nabi Isa Sedangkan Nabi Isa sendiri diangkat ke langit dari salah satu bagian atap rumah tersebut Kepercayaan kaum Kristen terhadap Nabi Isa AS Selalu dikaitkan dengan masalah penebusan dosa Di dalam ajaran Kristen Akidah penebusan dosa sangatlah penting Kepercayaan penebusan dosa dan kematian Nabi Isa AS Di atas salib merupakan jalan bagi manusia untuk membebaskan diri dari dosa Oleh karena semuanya berdosa dan seorang pun tidak ada yang bebas dari dosa Maka sangat diperlukan seorang penebus dosa dan jurus selamat Yang harus bersih dari dosa Asal mula dosa warisan ini dimulai ketika Nabi Adam AS Dan Hawa melanggar hukum Allah Beliau berdua memakan buah pohon terlarang setelah terkena bujukan iblis Iblis dengan kata-kata halus menyatakan Bahwa larangan Tuhan kepada mereka memakan buah-buahan yang ditunjuk itu Adalah karena dengan memakan buah itu Mereka akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal Iblis menunjukkan harumnya bau pohon yang dilarang Indahnya bentuk buahnya dan lezatnya rasanya Pada akhirnya Nabi Adam dan Hawa termakan bujukan halus itu Dan melakukan dosa dengan melanggar larangan Tuhan Sebagai akibatnya seluruh keturunan Nabi Adam AS Yang lahir dari putra-putrinya menanggung dosa tersebut Setiap manusia yang dilahirkan akan mewarisi dosa tersebut dari ayah dan ibunya Hanya ada satu manusia yang tidak mewarisi dosa tersebut Yaitu Isa Al-Masih yang tidak dilahirkan lewat nutfah atau bibit laki-laki Menurut ajaran Kristen Semua manusia secara turun-temurun sudah bergelimang dosa Sehingga tak ada seorang pun yang dapat menjadi penebus dosa Nabi Isa Al-Hissalam atau Yesus adalah Tuhan Yang menjelma dalam bentuk jasad seorang manusia Sehingga dia tidak punya dosa Dialah yang kemudian menawarkan diri jadi penebus dosa manusia Dogma keimanan dalam akidah kaum Nasrani Tentang Nabi Isa Al-Hissalam sendiri pun juga berbeda-beda Di antara dogma mereka pun ada yang mirip dengan akidah kaum Muslimin Namun mereka yang sepemaham dengan orang Islam Merupakan kelompok minoritas dalam Kristen Mayoritas umat Kristiani mempunyai kepercayaan yang jauh berbeda dengan orang Islam Ada begitu banyak tulisan yang ditulis dalam bentuk buku Leaflet maupun artikel di internet yang mendukung dan menepis anggapan kaum Nasrani ini Kita juga bisa dengan mudah mencarinya di internet Atau buku-buku yang ditulis oleh mantan pemuka agama Kristen yang masuk Islam Atau mantan Kiai yang masuk Kristen Kita dapat mencarinya dengan mudah Bahkan dua sumber yang saling bertolak belakang Kemudian membacanya dengan kritis Sambil membanding-bandingkan argumen-argumen tersebut Dalam kepercayaan umat Islam Nabi Isa AS memiliki posisi yang istimewa sebagai salah satu rosul pilihan yang diutus oleh Allah SWT Menyebarkan risalahnya Beliau termasuk rosul yang paling tinggi mertabatnya dan mendapatkan julukan sebagai ulul azmi Ada lima nabi istimewa yang tergolong ulul azmi Yaitu Nabi Nuh AS Nabi Ibrahim AS Nabi Musa AS Nabi Isa AS Dan Nabi Muhammad SAW Lihat Quran Surat Al-Azab ayat 7 Allah memberi predikat ulul azmi Karena para rosul tersebut memiliki keteguhan yang luar biasa dalam menyampaikan ajaran Allah Dalam hadis yang direwetkan Umar bin Khotob Radulahu'an disebutkan bahwa Malaika Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang iman Terangkanlah kepada aku tentang iman Tanya Jibril kepada Rasulullah SAW Rasulullah pun menjelaskannya Engkau beriman kepada Allah SWT Beriman kepada Malaikat-Malaikatnya Kitab-kitab sucinya Para Rasulnya Akhir zaman Dan koda dan kodar Atau taidir Yang baik maupun yang buruk Dari teks hadis di atas Kita dapat menyimpulkan Bahwa salah satu bagian dari rukun iman adalah beriman kepada para Rasul utusan Allah Termasuk kepada Nabi Isa AS Mempercayai status Nabi Isa AS sebagai hamba dan Rasulullah merupakan suatu kewajiban Dan merupakan faktor keimanan yang menjadi penyebab seseorang masuk surga dan selamat dari neraka Ada sebagian orang yang selamat dari kesesatan karena mempunyai keimanan yang benar Mereka ini merupakan orang yang mendapat hidayah Banyak pula manusia yang tersesat keliru dengan meyakini Nabi Isa AS sebagai Tuhan atau anak Tuhan Mereka inilah orang-orang yang tersesat dari jalan Allah SWT Banyak manusia meyakini Nabi Isa AS sebagai Tuhan atau anak Tuhan Padahal akidah Islam telah mengajarkan agar kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Esa Tidak beranak dan tidak diperanakan Dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 dinyatakan Katakanlah Dialah Allah yang Maha Esa Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia Ayat diatas diturunkan sebagai penjelasan Atas pertanyaan kaum musrik dan kafir mengenai sifat-sifat Allah SWT Surat Al-Ikhlas menegaskan Kemurnian dan keesaan Allah SWT Menolak segala macam kemusrikan Dan menerangkan bahwa tidak ada sesuatu yang menyamahinya Menyatakan bahwa Allah mempunyai anak atau dilahirkan Berarti menyifati Allah dengan sifat yang ada pada makhluk Padahal Allah adalah Tuhan yang mempunyai sifat Berbeda dari makhluk ciptaannya Dan bukannya memat salatul lil hawadis Sama dengan ciptaannya Allah SWT jelas tidak memakai alamat Atau penanda apapun yang ada pada makhluknya Seperti lapar, haus, makan, minum, mati, dan lain sebagainya Tentu aneh jika seseorang yang dilahirkan di bumi Menyerukan kepada umat manusia supaya menyebutnya sebagai putra Allah Dan mengajarkan pada manusia lainnya untuk menyembahnya Allah SWT telah meminta kesaksian Nabi Isa AS Atas tuduhan orang-orang ahli kitab terhadap Nabi Isa Supaya menyebutkannya sebagai Tuhan Seperti yang diceritakan dalam Al-Quran yang artinya Dan ingatlah ketika Allah berfirman Hai Isa Putri Mariam Adakah kamu mengatakan kepada manusia Jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah Isa menjawab Maha suci engkau Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan haku Mengatakannya Jika aku pernah mengatakannya Maka tentulah engkau telah mengetahuinya Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau Sesungguhnya Engkau maha mengetahui perkara-perkara yang goib Quran Surat Al-Ma'idah ayat 116 Sebaliknya Nabi Isa AS malah menyeru kepada seluruh kaumnya Untuk menyembah Allah SWT Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu Hal ini sesuai dengan perintah Allah yang diturunkan kepada semua Nabi dan Rasulnya Akidah Islam mengajarkan kita Agar beriman dengan pasti tanpa keraguan Bahwa sesungguhnya Nabi Isa AS adalah hamba dan Rasulullah Yang dilahirkan oleh Mariam Nabi Isa AS diangkat ke langit berikut anggota fisik dan ruhnya Bukannya tewas di salib Nabi Isa AS sampai sekarang masih hidup Dan di akhir zaman nanti Ia akan turun menjadi hakim adil Menjadi imam yang bijaksana Setelah itu Nabi Isa AS akan mematahkan palang salib Membun hubabi dan menerapkan upeti Hal itu sesuai dengan berita yang akurat Dari Nabi Muhammad SAW Terutama dari hadis-hadis yang diriwetkan oleh Imam Ibn Kasir Dalam kitab al-bidayah dan an-nihayah Tentang kisah Nabi Isa AS Dan tanda-tanda hari kiamat Hadis-hadis yang menyebutkan Tentang turunnya Nabi Isa AS Adalah hadis-hadis yang mutawatir Begitu juga hadis-hadis yang menyebutkan Bahwasannya beliau akan berhukum dengan syariat Muhammad SAW Penebusan dosa yang diimani oleh umat Kristen Tidaklah berdasar Karena tidak didukung oleh bukti-bukti dari kitab agama Atau alasan-alasan yang masuk akal Kematian al-Masih di atas salib Tidak berhubungan dengan keselamatan manusia atau najat Selain itu Para ulama dan ilmuwan Islam terdahulu Juga telah mengajukan berbagai argumen Untuk menyanggah pendapat tersebut Nabi Isa AS Merupakan teladan Atau penuntun bagi kehidupan manusia Siapapun yang menginginkan selamat Dan tidak tersesat dalam mengimani Allah Haruslah meluangkan waktu Untuk mempelajari para utusan Allah Yang menuntun dari kesesatan Dan gelapnya kehidupan Betapa sengsaranya Orang yang tersesat dalam memahami perintah Allah Waktu dan tenaganya akan terbuang percuma Tujuan tidak menentu Perasaan pun menjadi tidak enak Apalagi Akhirnya nantipun akan sungguh merepotkan Allah SWT menyiapkan siksa yang pedih Bagi orang yang tersesat dari jalannya Padahal ia sudah mendapatkan banyak pertanda Bayangkan saja sobat Andai kata kita tidak punya penuntun Tidak punya penunjuk arah Lalu kita berjalan menuju suatu tempat Yang tidak kita ketahui sebelumnya Pastilah perjalanan tersebut tidak akan menenteramkan Tapi jikalau penuntun Arah dan tujuannya jelas Maka langkah kita akan mantap Dan hati pun senantiasa diselimuti Ketentraman Rasulullah SAW Dan ajaran yang dibawanya Yang terangkum dalam Al-Quran adalah penuntun Dan penutan bagi kita sepanjang zaman Iman yang benar sebagaimana Al-Quran dan As-Sunnah Adalah bahwa kita diwajibkan beriman Terhadap segala sesuatu Mengenai Nabi Isa SAW Yang telah disebutkan oleh kedua sumber tersebut Ada tiga hal yang dimaksudkan dalam Al-Quran Pertama Nabi Isa SAW Diciptakan dengan kalimat Allah Kedua Nabi Isa SAW Adalah salah satu ruh dari ruh-ruh yang diciptakannya Ketiga Allah SWT Menguatkannya Dengan mukjizat-mukjizat Yang sebagaimana ada disebutkan di dalam Al-Quran Hal itu dinyatakan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 17 Wahai ahli kitab Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah Kecuali yang benar Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam Itu adalah utusan Allah Dan yang diciptakan dengan kalimatnya Yang disampaikannya kepada Maryam Dan dengan tiupan roh darinya Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga Berhentilah dari ucapan itu Itu lebih baik bagimu Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa Maha Suci Allah Dari mempunyai anak Segala yang di langit dan di bumi Adalah kepunyaannya Cukuplah Allah menjadi pemelihara Wallahu'alam Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini Kurang lebihnya Rizki mohon maaf Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat Sekian dari Rizki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh